Nah oke sekarang kita lihat di soal nomor 6 ya Nah limit sinus 2x per 4x, x menuju 0 Nah untuk soal seperti ini Tentunya kalian hanya fokus ke angka daripada sudut itu ya Atau coefficient daripada sudutnya Jadi kita tinggal misalnya limit x menuju 0 sin 2x per 4x Maka kita tinggal ambil angka 2 dan angka 4 Demikian juga nanti apabila misalnya tangen kan Tangan 4x misalnya per sinus 6x Maka kita ambil 4 dibagi dengan 6 Atau bisa kita buat 2 per 3 Tapi kalau limit x menuju 0 misalnya Ada sin 2x per Disini ada tangen 3x Kemudian ada cos 4x Maka ini jangan kamu ubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadratnya Jadi kalau dalam perkalian itu dia Muncul ada cos ini kita tidak berguna Jadi tinggal fokus jawab aja 2 bagi 3 gitu ya Nah itu dia untuk soal nomor 6 Nah untuk nomor 7 Maka kita lihat disini Limit ya kan Limit x menuju 2 X kurang 2 Sinus x kurang 2 Ini yang bawah ini kita dapat aturkan Berarti x tambah 3 X kurang 2 Pangkat 2 Begitu ya Kali limit x menuju 2 Ini x kurang 2 Per sin x kurang 2 Per x tambah 3 Kuadrat Kali x kurang 2 Kuadrat gitu ya Nah sama-sama kita pangkatkan Nah ini menjadi Seper x tambah 3 Pangkat 2 kali limit Jadi x menuju 2 Berarti x kurang 2 Kali sinus x kurang 2 Per x kurang 2 Kali x kurang 2 Nah jadi berarti ini jadi 1 per X nya kan 2 2 tambah 3 Berarti 5 Pangkat 2 Nah ini jadinya kan 1 Ini juga 1 1 Disini juga 1 Jadi 1 per 25 Gitu ya Oke diperhatikan itu ya Oke berikutnya Nomor 8 Limit ya Nah ini kita buat Limit x menuju 0 Ini jadi 1 per x Dikurang 1 per x Cos x Nah jadi Limit x menuju 0 Nah ini penyebutnya berarti KPK nya kan Berarti KPK nya x cos x kan Nah jadi karena x cos x Dibagi x itu bisa Berarti KPK nya kita ambil aja x cos x Nah x cos x dibagi dengan x itu Hasilnya cos x Terus kemudian kita kali 1 Jadi hasilnya adalah cos x Nah x cos x dibagi dengan x cos x Hasilnya kan 1 Terus kita Kali 1 Kesini Ya berarti 1 Nah berarti ini menjadi Limit ya kan X menuju 0 Ini kan jadi 1 kurang 2 sin kuadrat Setengah x kan itu Kemudian kita kurangi dengan 1 Per x Kalikan dengan apa Cos x gitu Bisa ya Nah jadinya ini Satunya habis tinggal Limit x menuju 0 Nah ini kita buat Min 2 sin kuadrat Setengah x ya kan Kemudian Disini kita bagi dengan X cos x gitu Nah karena cos x nya disini Dalam perkalian Maka ini bisa kita buat Jadi Anggap tidak ada Maka disini bisa kita buat Min 2 ya kan Min 2 kali Limit x menuju 0 Sinus setengah x per x Kali limit x menuju 0 Sin setengah x gitu Jadi min 2 kali setengah Kalikan dengan 0 Iya kan Berarti jawabannya 0 gitu Ya Itu dia kira-kira jawabannya Jadi dari mana itu Karena sini setengah x tadi Karena setengah kali 0 kan 0 Jadi si 0 itu 0 Nah ini jawabannya setengah dari sini Nah Nah jadi kalau misalnya Kamu kali silang Itu juga gak masalah Nah ini limit kan X menuju 0 Nah ini jadi x kuadrat Cos x Sekalikan penyebut Terus yang ini x cos x Baru kurangi dengan x gitu Jadi sama aja nanti kan Karena nanti kamu buat limit X menuju 0 X buka kurung Cos x kurang 1 Yang ini x nya Jadi mati juga Jadi mati juga gitu kan Sama Oke Nah berikutnya nomor 9 Nah ini limit Menggunakan euler Nah jadi kalau seperti ini Sudah kita pahami Limit x menuju Juta hingga 1 per a per b Pangkat ini Pangkat x Maka ini boleh kita buat Ini kan Langsung Maka jawabannya apa E Pangkat a per b Gitu Karena ingat Teoremanya Limit x menuju Juta hingga 1 ditambah 1 per x Pangkat x Itu adalah E Pangkat 1 Gitu ya Nah jadi langsung aja Berarti makanya ini Limit x menuju Juta hingga 1 ditambah 4 per 7 X Pangkat x Jawabannya E pangkat 4 per 7 Gitu ya Nah Atau boleh dibuat Menjadi akar Pangkat 7 Dari E Pangkat 4 Gitu dia Oke Jangan lupa ya Nah nomor 10 Nah jadi sama aja Kalau limit x Menuju Tak hingga Berarti disini 1 Dikurang 7 per 8 X Pangkat x Maka ini bisa kita buat Menjadi E pangkat Min 7 Per 8 Atau 1 per E pangkat 7 per 8 Berarti 1 per Akar pangkat 8 Dari E Pangkat 7 Gitu Jadi kita balikkan Ke bawah Oke Seperti itu dia Untuk soal Nomor 10 Mudah-mudahan Bisa dipaham Ya Ya Terima kasih.